Halo guys, selamat datang di video tutorial dalam bermain player unknown battleground atau yang biasa disebut PUBG Jadi alasan saya sebenarnya kenapa buat video ini itu karena semakin banyak yang main game ini Daripada capek jelasin tiap main sama orang-orang baru, mending saya buat aja video kayak gini Biar kalau ada yang tanya ini itu tinggal suruh tonton aja video ini, ya gak? Anyway, buat kalian yang gak tau apa itu game ini Jadi battleground adalah game battle royale keluaran developer yang juga bikin mod arma 2 dan arma 3 Serta game S1Z1 King of the Kill Jadi siapa aja yang masih hidup hingga akhir game, dialah yang keluar sebuah game menang Bisa sendiri alias solo atau berdua hingga 4 main team Saya sendiri belum jago ya, saya juga masih terus belajar Saya tidak menang setiap saya terjun, tapi disini saya ingin berbagi Setiap saya menang pun saya selalu screenshot seperti ini ya Atau seperti ini, dan ini, dan ini, ini juga menang, dan ini, dan banyak lagi Gak ada maksud sombong, tapi perasaan yang saya dapat kalau menang itu lega banget Dan bangga juga dengan diri sendiri Itu tadi bisa dibilang sebagai tropili saya lah, etala setiap ala gitu Garang sekali saya main solo, karena selalu ada temen buat main bareng Jadi kenapa gak main rame-rame aja gak ya Kalian bisa main bareng saya juga, kalau di discord, biasa tempat saya nimbrong Link server, cek aja di deskripsi video Oke, langsung aja menuju inti dari video So, pertama-tama setelah kita kumpul-kumpul bersama di lobby yang letaknya di pulau kecil banget Yang berada di pojok kanan atas map itu Kita akan diterjunkan ke medan pertempuran alias battleground Dalam memilih lokasi turun pun kita juga harus penuh perhitungan Ada beragam cara main di awal game Ada yang lebih memilih untuk looting di tempat taman Tapi kemungkinan dapat barangnya kurang bagus Atau ada juga yang lebih ke tempat yang kemungkinan dipilih juga oleh banyak main Karena lokasi yang bagus untuk looting awal-awal Bisa dibilang juga high risk high reward lah So, kalian juga harus pelajari mapnya terlebih dahulu Ini hitmap yang saya dapat dari reddit Kalian bisa pelajari di mana lokasi untuk turun, di mana lokasi yang senjatanya bagus Atau kalau kalian butuh kendaraan, cari di bagian yang ada gambar kendaraannya Ingat, ini bukan saya yang buat, tapi setidaknya kurang lebih seperti inilah Buat acuan Kalau kamu tanya saya, saya sendiri lebih milih tempat yang memiliki loot bagus Seperti military base di kota Yasnaya, Apollyanna, atau Primos Karena mudah untuk dapat barang bagus sehingga mampu bertahan hingga akhir game Tanpa perlu untuk loot lagi Namun, ada juga lokasi-lokasi yang bisa dibilang tersembunyi Dan memiliki barang yang cukup bagus seperti bunker yang terletak di bagian map disini Dan ada juga perumahan yang terhadam air Atau yang orang biasa bilang Water City atau Atlantis Terserah lah kalian mau sebut apa Nah itu dia berada disini Usahakan segera memutuskan untuk kapan untuk eject setelah kalian tahu dari arah mana pesawat terbang Agar kalian tidak terjun ke tempat yang acak Yang kalian gak tahu harus kemana dan bagaimana lootnya Gunakan fitur free look dengan menahan tombol ALT Kemudian gerakan mouse untuk mengecek apakah ada orang yang mendarat juga di daerah sekitar kamu Jika kalian ingin terjunnya cepat, selalu tekan W dan arahkan ke tujuan kalian Jika kalian ingin segera turun secepat mungkin, tahan W sambil pentokin mouse ke bawah sampai gak bisa noleh ke bawah lagi Kalian bisa cek kecepatan kalian waktu terjun itu maksimal sekitar ya 234 km per jam lah Arahkan ke langit Kalau kalian ingin mendarat lebih jauh dan tidak terlalu cepat jatuh ke bawah untuk jarak maksimal Tapi jika kalian ingin benar-benar jauh banget, buka parasur duluan Kemudian ayunkan dengan cara tekan W sampai badan orang kalian horizontal Kemudian lepas W hingga badan tegak vertikal lagi Dan itu ulangi terus supaya jauh dan gak terlalu lama di udara Oke, lanjut ke bagian selanjutnya yang bisa dibilang sangat berpengaruh dan penting yaitu looting Dalam hal looting kalian harus tau prioritas barang apa yang kalian harus ambil pertama-tama Dan apa yang kalian butuhkan selanjutnya untuk bersamaan hidup hingga akhir Apalagi kalau kalian secara sengaja atau tidak sengaja terjun ke area yang rame Hal pertama yang perlu kalian ambil adalah senjata Usahain cari primary yaitu berupa rifle, shotgun, SMG atau sniper Kalau kalian tidak menemukan primary ya cari secondary yang berupa pistol Saya sarankan tidak mengambil revolver karena reloadnya lama Kalau daerah sekitar tidak aman atau ada lawan, segera bunuh mereka Karena jika kalian milih untuk tetap loot, ada kemungkinan dia akan bunuh kamu saat kalian lengah Akibat relasi loot tadi Jadi usahakan hunt orang sesegera mungkin hingga daerah kalian aman baru lanjut loot setelah dapat senjata Oke kemudian jika daerah kalian sudah pastikan aman, kalian bisa lanjut loot Kembali ke priority item Utamakan mencari tas dan armor karena nambah jumlah barang yang bisa kalian ambil Armor level berapa aja nambah 50 capacity Lalu tas level 1 menambah 150 capacity Tas level 2 nambah 200 Dan tas level 3 menambah 250 capacity Setelah itu kemudian carilah helm Karena tanpa helm, satu peluru bisa menyebabkan anda langsung mati atau knock out jika kalian bermain 2 auto squad Satu hal penting untuk kalian ketahui Helm level 3 memberikan face protection Sedangkan helm level 1 dan 2 tidak Oke kembali ke senjata Untuk primary, saya lebih menyarankan anda membawa satu senjata untuk jarak menengah hingga jauh Seperti rifle atau sniper dan satu senjata lagi khusus untuk jarak dekat Bisa dengan rifle atau AKM atau shotgun dan SMG Pertama saya akan jelaskan untuk jarak dekat Begini saran saya Untuk shotgun, saya menyarankan menggunakan Saiga atau S12K karena tidak perlu kokang tiap nembak Dan amunisi banyak sebelum reload apalagi jika kalian tambahkan extended mag Tetapi ada juga yang memilih S686 ya atau double barrel karena damage nya yang sangat tinggi Untuk SMG jari dekat, saya sarankan menggunakan micro uzi atau vektor Dan selalu gunakan full auto fire mode Kenapa? Karena dua senjata itu memiliki fire rate yang sangat tinggi Oke terakhir, untuk jarak dekat saya justru memilih AKM Kenapa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya Bukannya dia rifle AKM memiliki damage yang cukup besar dan mampu digunakan dalam full auto Bluruhnya pun tidak susah dicari karena memiliki kaliber 762 yang sama dengan revolver Sehingga lebih mudah dicari Selain itu dia juga memiliki recoil yang tinggi sebagai penyeimbang dari damage yang besar Jadi untuk AKM saya lebih memilih untuk senjata yang jarak dekat ya Tetapi juga kadang sebagai jarak jauh kalau tidak ada senjata lain Oke next adalah senjata jarak jauh Ada dua pilihan utama yaitu rifle dan sniper serta DMR yaitu SKS Tapi SKS ini juga digolongkan sebagai sniper Oke lebih mudahnya kita golongkan sesuai dengan amunisinya Yaitu 556mm dan 762mm Serta ada juga sniper AWM memiliki kaliber 300 Magnum Saya bilang AWM ini adalah senjata wajib ya Jadi jika kalian menemukannya baik dari maat orang atau dari care package alias airdrop Gunakanlah karena DMR yang tertinggi dan juga sangat akurat Oke kembali ke 556 dan 762 ya Di 556 ada SCAR, M4-16 atau yang biasa saya sebut 4-16 Dan M16-4 atau yang selanjutnya saya sebut M16 Nah 556 ini memiliki recoil yang mudah dikontrol tapi damage yang tidak terlalu besar Saya sendiri lebih mengutamakan M16 karena sangat bagus dalam tap fire Dan tidak juga memerlukan terlalu banyak aksesoris Senjata ini sering menjadi senjata kemenangan saya Digabung dengan 4x scope alias acok serta kompensator atau suppressor senjata ini mantep banget Kalian juga bisa menggunakan 4-16 tapi memerlukan tactical stock serta foregrip ya Angle atau vertical terserah Supaya bisa semantap M16 Ada satu lagi senjata dengan 556 yaitu light machine gun berupa M249 Saya selalu tidak menghilangkan senjata ini karena hanya bisa dipasangi optic saja Jika dipasangi scope bisa terbang ke atas aimnya Jadi murni LMG ini tujuannya untuk comfort fire dan bener-bener hanya support team Bisa sih sebagai killer weapon tapi ya gitu susah Oke kemudian ke 7-62mm disini ada rifle yaitu AKM, DMR atau sniper semi-auto YTSKS Serta 2 sniper bolt action alias sekali tembak sekali kokang yaitu K98k dan M24 Yang hanya bisa ditemukan lewat headdrop seperti AWM Nah AKM tadi sudah sedikit saya singgung Bisa juga kalian menggunakan 4-time scope atau 2-time scope tapi ya gitu recoilnya lumayan Tetapi saya jauh lebih memilih AKM daripada SKS kecuali saya memiliki suppressor sniper rifle Tahu sendiri suppressor sangat mantep ya karena bisa nembak tapi susah dicari asal tembakannya SKS mungkin memiliki effective ring yang lebih bagus Tapi dia hanya memiliki 10 peluru atau 20 peluru jika kalian memiliki extended magnya Sama seperti AKM recoilnya pun susah dikendalikan Dengan scope modification Jadi dengan damage yang sama saya lebih memilih AKM Oke itu tadi rifle sekarang ada sniper Saya sangat senang sekali dengan mekanisme sniper disini Bisa 1 hit kill headshot jika lawan hanya memiliki helm level 1 atau 2 Jadi jika saya dapat 8-time scope atau 15-time scope ya scope 15 kali Saya lebih memilih sniper daripada rifle Tapi ingat di game ini ada bullet drop alias peluru akan turun pada jarak tertentu K98K memiliki bullet drop paling kecil daripada M24 dan AWM Oleh karena itu gunakan perhitungan tiap kali menembak Oke jadi itu sedikit penjelasan tentang memilih senjata Sebenarnya masih banyak senjata lain tetapi penjelasan lebih mendalam tentang masing-masing senjata Tentang zero in distance, aksesori senjata dan cara menembak lebih lanjut Akan saya jelaskan di video lain Pilihlah senjata anda secara bijak Oke selanjutnya yang tidak kalah penting ada item medis Ada 4 jenis item medis Pertama ada mad kit yang bisa kalian aktifkan dengan menekan tombol 7 Bisa mengisi nyawa anda hingga penuh Perlu waktu 10 detik untuk menggunakannya Selanjutnya ada first aid kit di tombol 8 Mengisi nyawa anda hingga 75% secara instan Lalu ada bandage di tombol 9 Item ini menambah nyawa kita sebanyak 10% secara regeneratif Hanya dapat digunakan jika nyawa kita di bawah 75% seperti first aid kit Lalu gimana supaya nyawa kita bisa balik 100% Mad kit kan susah banget dicari Nah itulah salah satu kegunaan item medis keempat Yaitu boost item di tombol 0 Ada 3 jenis boost item Yaitu energy drink atau red bull If you know what I mean Ada juga painkiller dan adrenalin syringe shot Jika kalian menggunakan boost item Akan muncul bar boost di atas nyawa kalian Jika terisi bar ke 1 dan ke 2 Maka nyawa kalian akan terregernasi hingga bar boost tersebut habis Jika terisi hingga bar ke 3 hingga ke 4 Maka akan menambah kecepatan lari kalian Saya belum bisa memastikan apakah akan menambah kemampuan steady aim Apabila dirisi penuh Menggunakan minimal 2 boost item bisa mengisi hingga bar ke 3 Jadi kalau kalian butuh kabur kenceng atau lari dari kejaran force field Kalian bisa minum dulu 2 boost item Oh iya Adrenalin syringe shot itu hanya bisa ditemukan lewat airdrop loh Oke sekian dulu dari guide pertama tentang dasar-dasar PUBG Sampai jumpa di guide selanjutnya Kalau kalian punya pertanyaan akan saya jelaskan di video-video guide berikutnya So komen segera mungkin supaya pertanyaan kalian bisa dijawab segera juga ya Mohon maaf bila ada kekurangan Komen juga kalau perlu ada yang ditambahkan Oke guys thank you for watching I see you in the next video And as always guys Have a good game Oh hey guys you have reached the end of the video You are probably wondering what to do next Click circle in the middle to subscribe And then choose one from these two video See you in the next video And as always guys Have a good game